Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Satu Hati. Sapaan Tuhan Tiap Pagi dari GKJ Condong Catur untuk edisi hari ini, Kamis, tanggal 1 Juni 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak, atas segala berkat dan kemurahanmu di dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam. Sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk dapat mendengar, memahami, bahkan dapat melakukan apa yang menjadi kehendakmu melalui firman ini. Dalam Kristus Yusus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Tema besar Renungan Satu Hati pada bulan Juni ini adalah Hidup Dalam Perkenan Allah. Sedangkan untuk judul Renungan pada hari ini adalah Yesus, anak yang taat kepada Bapak. Yang didasari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4, ayat 32-34. Dan adik Lisa, jemaat anak GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silahkan, Dha Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4, ayat 32-34 yang demikian. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dha Lisa. Kiranya Tuhan memberkati Dha Lisa baik di dalam studi maupun di dalam berpelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih sudah tidak dapat disangka lagi bahwa Yesus adalah seorang anak yang saat takat kepada Bapaknya. Tidak pernah sekalipun ia menolak apa yang digendaki oleh Bapaknya. Dan hal itu tampak di dalam banyak peristiwa. Antara lain, yang pertama, ketika ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tepi sumur, murid-muridnya datang membawa makanan. Namun ia berkata, Makananku ialah melakukan kehendak dia, putus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34 Kemudian yang lain juga, Ketika para murid bertemu dengan seorang buta sejak lahirnya, dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapa yang berbuat dosa, apakah dia atau orang tuanya, sehingga dia terlahir dalam keadaan buta. Yesus menjawab, Bukan dia dan bukan orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41 Tuhan Yesus terus taat dan setia melakukan kehendak Bapanya, bahkan ketika ia harus menderita, dan bahkan menderita, dan mati di kayu salib. Sekalipun hal itu sangat berat dirasakan, namun ia tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Sungguh, ia adalah teladan yang sempurna, dan yang senantiasa hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai murid-muridnya sudah seharusnya, kita mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gendati hal itu memang sulit untuk kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita telah berupaya untuk hidup dalam perkenan Tuhan? Ataukah kita lebih banyak hidup menuruti keinginan diri sendiri? Kita tahu bahwa setiap perubahan selalu akan menghasilkan sebuah krisis. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih senang untuk tidak berubah. Baik itu gaya hidup, pola makan, sampai dengan pandangan atau prinsip hidup. Mengubah prinsip hidup menuju pada kebenaran, adalah merupakan hal yang tidak mudah. Namun untuk menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah, kita memang harus memiliki sebuah keberanian dan komitmen yang kuat. Hidup menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, berarti harus berani untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, meskipun harus menghadapi tantangan dan resiko. Kiranya roh kudus memberi kemampuan dan keberanian kepada kita, agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendakmu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami ya Allah, agar kami dengan pimpinan roh kudus, dimampukan untuk hidup yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Allah Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Demikian firman Tuhan, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.